Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 17 Mei. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Esra pasal 5 ayat 2. Pada waktu itu mulailah seru Babel dan Yesua membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu nabi-nabi Allah. Dimanapun bila ada tugas yang sulit Allah mengirim nabi-nabinya untuk menolong para pemimpin. Setelah 70 tahun masa penawanan, ketika Kaaba dibangun kembali, Haggai dan Zakaria memberi semangat kepada seru Babel dan Yesua dalam pembangunan itu. Anak-anak pada permulaan pergerakan Advent Allah juga mengirim seorang nabi, seorang wanita yang rendah hati, Ellen G. White. Dan Allah memakai peliau untuk menasehati, mengilhami dan memberi semangat kepada para penginjil yang mula-mula. Pada tahun 1875, setelah penginjil pertama, pendeta J.N. Andrews dikirim ke Eropa ala menyatakan kepada Ellen G. White bahwa percetakan di berbagai negara akan menerbitkan buku-buku yang berisi pekabaran Advent. Secara khusus, ia menyebutkan negara Australia. Sepuluh tahun berlalu, sebelum para misionaris pertama bersiap untuk pergi ke Australia. Ketika akhirnya mereka berangkat, salah satu tujuan mereka adalah mencetak. Dan pada bulan Januari tahun 1886, hanya beberapa bulan setelah mereka sampai, Mereka menyewa sebuah gudang dan mulai mencetak koran yang berjudul The Bible Echo dan Signs of the Times. Sinar mulai bersinar dan tak lama kemudian, mereka menjalankan usaha ini di gedung yang mapan di North Fitzroy. Pada tahun 1891, Ellen G. White mengunjungi mereka dalam perlawatannya ke Australia. Ketika Ellen G. White melihat sekeliling gedung, ia mengenali tempat itu seperti tempat yang ia lihat dalam khayal 16 tahun yang lalu. Dengan keberaniannya, pekerjaan Tuhan di sana makin maju dan pada tahun 1905, percetakan itu pindah ke Warburton 40 mil dari arah kota. Jika kita berkesempatan melihat gedung dan lingkungan yang indah dan para pekerja yang setia saat ini, kita akan merasa gembira. Mereka telah menjual jutaan buku sejak percetakan ini dibangun. Anak-anak, mari kita renungkan. Sepuluh tahun sebelum percetakan itu dimulai, Allah telah menunjukkan kepada nabinya tentang percetakan di Australia ini. Nabi yang sama, Ellen G. White, telah menulis dua buku untuk memberi dorongan dan mengilhami para orang muda, yaitu kebahagiaan sejati dan amanat kepada orang muda. Sudahkah kalian membacanya? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh setia membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa.